Bapak ibu dan teman-teman berjumpa lagi dengan Vita Hari ini Vita akan menceritakan sebuah kisah yaitu Kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang Kisah ini diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 1-15 Silahkan menjengarkan kisah itu ya Sesudah berhari-hari Tuhan Yesus dan para muridnya mengajar dan menyembuhkan begitu banyak orang Akhirnya tibalah saat bagi Tuhan Yesus dan para murid-muridnya untuk beristirahat Dan Tuhan Yesus dan para murid-muridnya menaiki perahu dan akan pergi ke seberang Danau Galilea yaitu Danau Tiberias Namun ternyata orang banyak masih mengikuti Tuhan Yesus dan para muridnya Mereka mengikutinya melalui jalur di harap rupanya Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus dan para muridnya sudah sampai di tempat tujuan Dan mereka sudah turun dari perahu Ternyata mereka telah ditunggu oleh kurang banyak yang tadi mengikuti mereka melalui jalur darat Lalu Tuhan Yesus dan para muridnya naik ke atas gunung Dan di gunung itu Tuhan Yesus duduk dan mulai mengajar serta menyembuhkan orang-orang yang sakit lagi Ketika hari sudah mulai beranjak sore Tuhan Yesus telah melihat mereka mulai kelaparan Karena mereka butuh makan Dan berkatalah Tuhan Yesus kepada Filipus Dimanakah kita akan membeli roti supaya orang-orang ini dapat makan? Hal ini dikatakan Yesus untuk mencoba Filipus Karena Yesus sendiri pun tahu apa yang akan dilakukan oleh Filipus Dan Filipus pun menjawab Guru Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk semua orang Semua orang ini guru Sekalipun masing-masing yang mendapatkan sepotong kecil saja Dan salah satu dari murid Yesus yaitu Andreas Nah Bapak Ibu dan teman-teman Andreas ini adalah saudara dari Simon Petrus Murid Yesus yang paling terkenal itu loh Dan Andreas berkata Guru Guru diantara orang banyak ini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ekor ikan Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini guru? Yang Yesus menjawab Suruhlah semua orang itu duduk Dan karena di tempat itu ada pandang rumput yang sangat luas Maka orang banyak itu pun duduk disitu Dan ketika semua orang sudah duduk Ternyata kira-kira ada lima ribu orang laki-laki yang duduk disitu Mengapa para perempuan dan anak-anak tidak dihitung? Ternyata begini Pada saat itu dalam hitungan orang Yahudi Yang dihitung hanyalah kaum laki-laki Karena kaum laki-laki mendapatkan posisi terhormat dalam masyarakat Yahudi Makanya para perempuan dan anak-anak tidak dihitung Tetapi meskipun tidak dihitung Vito yakin Wah itu jumlahnya ada banyak sekali Entah berapa ribu Dan ketika semua orang itu sudah duduk Yesus mengambil roti itu Mengucap syukur Lalu memecah-mecah roti itu Dan membagi-bagikan roti itu Kesemua orang yang duduk disitu Demikian juga hal yang dia lakukan kepada ikan-ikan tadi Bapak Ibu Dari lima ribu orang lebih Dengan lebihnya itu Yesus makan sampai tenang Karena Yesus telah melipat gandakan kelima roti dan dua ikan tadi Dan ketika semua orang itu sudah selesai makan sampai kunyah Tuhan Yesus menyuruh para muridnya Untuk mengumpulkan sisa potongan lebih Setelah semua orang itu makan tadi Yesus menyuruh semua muridnya untuk mengumpulkan semua potongan yang lebih Seperti tidak ada yang terbuat Maka para muridnya mulai mengumpulkan semua sisa potongan-potongan yang lebih tadi Setelah para orang-orang yang banyak tadi sudah selesai makan Dan ternyata Para murid Yesus berhasil mengumpulkan Dua belas bakul penuh Dengan kelima roti jelai tadi Dan ketika semua orang tadi telah melihat mujizat Yang diadakan Tuhan Yesus Berkatalah mereka Inilah Inilah kami yang akan datang ke dunia ini Meskipun begitu Ternyata Tuhan Yesus telah mengetahui Apa tujuan sebenarnya mereka datang ke sini Ternyata tujuan mereka datang ke sini adalah Untuk membawa Tuhan Yesus secara paksa Untuk menjadikan Yesus raja mereka Karena mereka berpikir Kalau Tuhan Yesus menjadi raja mereka Pasti segala kebutuhan mereka Akan dilipat gandakan oleh Tuhan Yesus Jadi mereka berpikir Jadi kalau Tuhan Yesus bisa melipat Dan mendapatkan semua kebutuhan mereka Mereka tidak perlu bekerja teras Untuk memenuhi kebutuhannya Dan karena mengetahui hal ini Tuhan Yesus pun Menjadikan dari gunung itu seorang diri Dan demikianlah Kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang Terima kasih Tuhan Yesus menonton!